Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang operators. Ada dua pertanyaan penting yang akan kita coba jawab melalui sesi ini. Yang pertama, apa sih operators itu dan gunanya apa ya? Pertanyaan kedua adalah, kira-kira operators ini bisa dikelompokkan menjadi apa saja ya? Ayo kita bahas. Baik, kita akan masuk ke konsep dasar dari operators. Kita akan coba jawab pertanyaan pertama tadi. Apa sih operators itu dan gunanya apa ya? Berikut ini adalah case tadi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya untuk menghitung luas dari suatu lingkaran. Untuk menghitung luas dari suatu lingkaran, kita menggunakan formula A sama dengan pi R kuadrat. Di mana A adalah luas dari lingkaran, pi adalah nilai konstan 3,14, dan R adalah radius atau jari-jari dari lingkaran yang akan dihitung luasnya. Di sini, di formula ini ada tiga operasi dan menggunakan tiga operator. Apa saja operasinya? Yang pertama ada operasi perkalian, di mana pi dikali R kuadrat. Yang kedua ada operasi pangkat, R kuadrat. Kemudian ada operasi penugasan, yaitu di sini menggunakan sama dengan. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada tiga operator. Karena setiap operasi membutuhkan satu operator. Pada contoh ini, untuk operasi perkalian, kita menggunakan tentu saja operator perkalian atau multiplication. Untuk pangkat, untuk melakukan operasi pemangkatan, kita menggunakan operator eksponensial. Sementara untuk melakukan penugasan nilai, yang merupakan hasil perkalian dari pi dan R kuadrat, kita menggunakan operator assignment atau operator penugasan. Tanyaannya kemudian adalah, apa sih operator itu dan apa sih gunanya? Nah, pada dasarnya, sebuah operator bertugas untuk melakukan suatu operasi tertentu pada operan, atau pada suatu nilai, atau pada sekumpulan nilai tergantung pada jenis operatornya. Sebagai contoh, operator penjumlahan, dia akan melakukan penjumlahan, operasi penjumlahan terhadap apa? Terhadap nilai A dan B misalnya. Nah, di sini operan itu bisa saja dalam bentuk nilai, value, atau bisa saja dalam suatu variable atau suatu konstan. Sebagai ilustrasi, hubungan antara operan, operator, dan operasi kira-kira seperti ini. Operan seperti sebuah sepeda, Sementara operator adalah pengendara sepeda. Dan operasi adalah pengendara sepeda, mengendarai sepeda. Jadi, mengendarai itu adalah suatu operasi. Berikutnya, kita akan melihat tipe-tipe operator berdasarkan dua perspektif. Perspektif pertama adalah nature dari operasinya. Dan yang kedua, dari berapa banyak sih operan yang dioperasikan. Dari perspektif nature, ada beberapa ya, ada beberapa tipe operator. Ada aritmetik, ada assignment, ada logical, relational, concatenation, increment-dicrement, dan bitwise operators. Sementara dari perspektif banyaknya operan, operator bisa dikategorikan ke dalam yang pertama unery untuk satu operan. Binary untuk dua operan, dan yang ketiga terminary untuk tiga operan. Kita akan membahas tipe-tipe operator ini di lain kesempatan. Baik, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari sesi kali ini? Ada dua. Yang pertama, kita jadi tahu operator itu apa dan tugas utamanya apa. Tugas utama dari suatu operator adalah melakukan operasi tertentu pada operan atau pada nilai. Termasuk nilai yang tersimpan pada variable atau constant. Yang kedua, operator bisa kita kelompokkan berdasarkan, yang pertama, nature dari operasi. Dan yang kedua, berdasarkan banyaknya data atau operan yang dioperasikan. Kira-kira demikian untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.